Ini saya sudah rekam, Pak Jadid. Selamat sore Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan sore hari ini. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi program Abdi Mas Tell You dengan KSP Kebal yang sudah kita mulai ya Bapak-Ibu dari kita coba inisiasi sejak bulan Agustus ya waktu itu ya. Kita mulai persiapan untuk pembuatan proposal. Dan ada pertemuan-pertemuan kelanjutannya waktu itu untuk menajamkan gitu ya kira-kira reklemen yang diperlukan itu apa. Kemudian sampai hari ini kita siap untuk melakukan sosialisasi dan mencoba memperlihatkan gitu ya hasil dari apa yang sudah dikerjakan oleh Tim Tell You. Yaitu untuk membuat aplikasi mobile berbasis Android. Di sini kami beri nama aplikasinya adalah Kebalu. Nah, dan juga nanti akan kita sampaikan juga bagaimana integrasi dari aplikasi mobile Kebalu ini dengan website KSP Kebalu yang sudah dibuat sebelumnya di tahap 1 Abdi Mas yang sebelumnya. Nah, di sini dari Tim Abdi Mas Tell You sudah hadir Pak Satria, kemudian Pak Jadid, dan juga programmernya di sini ada Mas Febian. Nah, kalau di sini dari Tim KSP sudah ada Mas Reza. Mas Reza sudah monitor, Mas? Halo, Bu. Ya, siap. Baru-baru. Oke. Oh, ya. Ya, makasih Mas Reza, setelah hadirannya. Kemudian Pak Uti, Bu Tita, Bu Diana, Bu Dewi. Kemudian ini, enggak terlihat namanya ini ada yang Pak Uti. Itu namanya Bu Dini, Bu. Bu? Bu Dini. Oh, Bu Dini. Oh, ya. Apakah ada yang masih kita tunggu lagi, Mas Reza? Sudah, Bu. Pak Irwansa katanya izin karena baru habis penutupan diklat. Oh, iya. Nanti salamlah sama Pak Irwansa. Mas Reza, siap, siap. Oke, baik, Bapak-Ibu sekalian. Lalu, kita mulai saja langsung kegiatan sosialisasi ini. Jadi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi kegiatan sosial, kegiatan Abdimas ini, luarannya adalah sebuah aplikasi mobile berbasis Android yang namanya adalah Kebalku, di mana di sini aplikasi ini tidak berdiri sendiri, tapi ada integrasinya dengan website KSP Kebal. Nah, untuk selanjutnya, akan langsung saya serahkan ke Mas Febrian untuk memperlihatkan aplikasinya dan kemudian juga menjelaskan kira-kira cara penggunanya seperti apa, kemudian fitur-fitur yang ada itu seperti apa. Bisa langsung, Mas Febrian? Bisa share screen? Iya, bisa. Oke, bisa share. Oke, langsung saja ya. Iya. Oke, jadi aplikasinya itu sudah jadi kabel kebalku namanya. Ini menu awalnya. Jadi, di sini kita coba dulu. Jadi, ada dua role. Bisa admin, bisa user. Terus, dari yang sebelumnya itu untuk importnya sama itu sudah ada. Nanti saya coba tunjukin sama dia untuk grafik usernya berdasarkan daerah juga sudah ada. Ini kita buka dulu. Kalau misalnya login sebagai user biasa. Ini karena ini akunnya dummy, ini sebenarnya ada. Kalau misalnya ada registrasi baru, ini bakal ada. Terus, sama yang cerita itu sudah ada juga. Untuk yang anggota itu, kita bisa lihat di sini. Ini tapi kalau misalnya kita dari zoom out banget, kita nggak bisa lihat ininya. Jadi, kita harus zoom dulu. Misalnya ini. Kita zoom dulu. Nah, ini Bojong Soang. Kita bisa geser-geser untuk zoomnya. Karena ini ada banyak gitu. Terus, di sini juga bisa pinjam. Nah, entar ada statusnya yang pinjaman dalam proses. Nganjukan pinjaman juga di sini. Nah, ini harus diisi semua kalau misalnya ini. Termasuk foto berkas penghasilan itu. Sama kayak di website-nya. Jadi, ini integrasinya sama persis dengan yang ada di website gitu. Nah, juga form-formnya juga sama. Terus, yang cerita itu sudah ada. Nah, ini ngambil dari yang ini nih, di sini. Ini masih dummy semua ya. Ntar tinggal di hapus aja. Kalau nggak ntar saya yang hapus bisa. Ini buat ngetes kemarin. Jadi, ntar bakal muncul. Misalnya ini, kayak gini. Misalnya ada pengumuman apa bisa ditaruh di sini. Ini juga bisa lewat sini. Nama toko misalnya, kita bisa gunain ini untuk nganwin dari official KSP Kebala sendiri. Jadi, kayak kita tulis KSP Kebala gitu. Kita tulis teksnya apa. Ntar dia bisa muncul. Ya, itu berarti dari official KSP Kebala gitu. Ini dummy jadi gambar binatang laut semua. Oke, ini yang tuh user. Terus, oh iya, yang tambahan tadi, itu yang mana ya. Kayak pas daftar, itu saya nambahin satu form di website sama di sini. Kayak misalnya ini. Jadi, ini udah preset gitu. Jadi, ketika user ada imu daftar, alamat dia bisa nulis berdasarkan ya, gimana format mereka nulis. Nah, cuma untuk kecamatannya mereka harus memilih yang udah ada di sini. Nah, ini yang bakal dipakai yang tadi di chart tadi. Nah, itu untuk mapping ada berapa banyak yang ada di kecamatan spesifiknya gitu. Nah, di sini juga udah ada nih. Saya tambahin kecamatan. Nah, ini harus dipilih gitu. Jadi, ketika alamatnya, cara nulisnya beda-beda gitu, tetap bisa kita mapping gitu. Terus, untuk yang adminnya. Nah, fitur yang beda itu dipinjamannya sih. Jadi, ketika pinjaman dia bisa approve. Nah, gini. Kayak yang tadi, di akun tadi, dia ngajuin pinjaman. Nah, di sini, ini foto bukti pinjaman yang harusnya. Ini kan ada ami, jadi saya pakai foto yang ada dulu. Nah, ini bisa ditolak, bisa diterima. Terus, anggota sama juga untuk mappingnya. Ceritanya juga sama. Dan ini bisa nambahin cerita juga. Nah, dia yang full kayak gini. Alamat. Telepon gitu. Oke, terus. Ini aplikasinya. Terus, untuk tambahan yang sebelumnya. yang import. Jadi, saya nambahin satu lagi di sini. Ya, import member. Jadi, di sini ada apa. Misalnya, kita mau ada customer atau nasabah yang offline daftarnya atau gimana gitu. Kita mau masukin ke member di dalam database websitenya dan aplikasi ini. Kita bisa import langsung gitu. Pakai ini. Nah, ini template-nya langsung download aja di sini. Misalnya di sini, ini ada. Tinggal diisi aja ini. Berapa banyak pun. Misalnya nama siapa, email apa gitu. Ini berdasarkan yang offline gitu misalnya. Terus, kita langsung choose file aja di sini. Langsung masukin yang XLS tadi. Habis itu kita import. Nah, di sini nanti dia bakal masuk. Dan ini udah dibikin biar dia nggak bisa duplikasi gitu. Yang emailnya udah ada, terdaftar, dia nggak akan dimasukin gitu. Jadi, langsung dipilih aja di download template-nya di sini. Kita masukin, lihat sini. Choose file. Langsung import aja. Jadi, di sini produk, apa, luaran utamanya tadi yang aplikasi mobile. Jadi, di aplikasi mobile ini, usernya juga ada dua, yaitu anggota dan admin. Kalau anggota, itu menunya apa saja di sini? Kalau anggota itu ada mengajukan pinjaman, terus ini bisa lihat penyakitannya, anggota yang di mana, sama bisa lihat cerita atau pengumuman yang dibikin gitu. Oke. Jadi, kalau anggota, menunya adalah satu, mengajukan pinjaman. Atau melihat pinjaman. Ini, yang menu pinjaman ini. Melihat juga, tapi untuk punya dia gitu. Oke. Jadi, bisa mengajukan pinjaman, dan kita bisa melihat status pinjaman. Oke. Kemudian yang kedua, kemudiannya? Anggota. Anggota untuk melihat. 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 Oh, untuk melihat. Sebaran ya? Untuk melihat sebaran lokasi anggota. Oke. Yang ketiga adalah untuk melihat news. Iya. Bisa kirim cerita. Oh, bisa kirim cerita juga di sini ya? Iya. Jadi, bisa melihat news yang diisi oleh admin KSP, dan juga anggota bisa mengirim cerita. Oke. Jadi, di sini untuk aplikasi mobile, menu-nya untuk anggota ada tiga, yaitu untuk pengajukan pinjaman dan melihat status pinjaman. Yang kedua, melihat sebarang data anggota. Yang ketiga, itu dikaitkan dengan news, bisa membaca news, dan juga bisa mengirim news. Enak, enak. Terhadap pinjaman yang dikaitkan dengan yang dikaitkan dengan yang dikaitkan dengan yang di website, ya. Iya. Nyambung. Nyambung. Yang ketiga, menu-nya adalah penjaman, yaitu untuk melihat news, dan juga untuk mengirim news. Jadi, di sini pada intinya fiturnya sama antara anggota dan admin, cuma yaitu pinjaman anggota dan news. Nah, untuk anggota, di menu pinjaman ini, anggota bisa menghasilkan pinjaman dan melihat statusnya, dan admin itu melakukan approval. Ya. Iya. Oke. Jadi, Bapak-Ibu, ini adalah fitur yang ada di aplikasi mobile. Nah, sedangkan yang ditambahkan di website-nya adalah, kita kembali ke website-nya. Ini import. Ya. Untuk import tadi. Oke, kalau di website-nya, anggota tidak ada perubahan, ya. Itu akan isian, loh, betul 50-50. Tidak ada perubahan. Pagi terasnya, menambahannya lagi. Ini permacamatan yang tadi. Oh, coba, Mas. Ditampilkan coba. Oke, ini buka. Isi dan diisi. Kita akan berbicara. Nah, ini. Permacamatan ini ada. Oh, ya. Jadi, kalau mempendaftar sebagai anggota, ini tambahannya adalah mengisikan kecamatannya. Karena ini akan dipakai sebagai keyword untuk daerah-daerah yang akan diambilkan. Jadi, ini ya. Ini yang ditambahkan untuk menu anggota. Kemudian, kalau tambahan untuk menu admin. Sudah, belum ada. Kalau yang di website. Yang tadi import? Eh, import. Oh, ya, import. Ya, ini. Ini adalah import data untuk anggota. Jadi, kalau misalnya KSP sudah punya daftar anggota, Nah, untuk memindahkan ke website ini tidak perlu satu-satu. Tapi, tinggal dimasukkan saja ke template email yang sudah ada. Oh, ya, terang. Kemudian, nanti bisa diimplik. Dan akan langsung masuk ke database di website ini. Dan database ini juga terhubung dengan aplikasi mobile. gitu ya. Nah, ini ada di sini. Ada di paling bawah ya, Bu. Oh, ya, di import member. Nah, kalau dari website untuk tambah news, bagi admin KSP gimana, Mas Beben? Itu menggunakan fitur yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini di sini. Di cerita salabat kooperasi. Cerita salabat kooperasi. Ntar di sini bisa tambah cerita atau edit atau hapus. Ini yang kita ubah di sini, di aplikasi juga berubah. Atau nambah. Misalnya kita tambah cerita di sini, di aplikasi muncul juga. Bisa coba ditunjukkan, Mas. Misalnya di edit, boleh? Atau ditambah, boleh? Selamat menikmati. Eh, di sini ya. Coba. Nah, ia muncul. Kalimat sampel. Coba-coba bisa diulangi lagi, Mas Beben, sambil di klik, sambil diceritakan gitu. Coba diulangi lagi. Oke. Jadi ini ada nama toko, itu yang jadi, apa ya, yang kita pakai buat ini siapa yang nge-post gitu. Misalnya kita isi KSP Kebal. Terus ini ceritanya, ada text-nya, description, ada komentar kalau di website-nya. Ya, makanya ditulis saja, hari ini, Kamis 10 Desember 2020, telah dilaksanakan sosialisasi aplikasi Kebalku. Nah, gitu. Nah, fotonya kebetulan cuma ada ini. Jadi ini dulu. Jadi bisa upload foto juga gitu ya. Iya. Oke, kemudian kalau sudah. Oh, ya. Kalau untuk lihat news yang lainnya, tadi. Coba, masih di app. Di bawahnya. Oh, scroll ke bawah aja ya. Iya. Terus tadi, yang tadi kita bikin di app, muncul juga di website-nya. Iya, Pak. Oke, jadi kalau untuk manage news-nya itu di website-nya ya, kalau mau hapus, edit. Iya. Atau bisa di aplikasi juga? Untuk manage-nya ya? Kalau manage-nya di website-nya, Bu. Mas, ya. Oke. Jadi kalau di aplikasi tadi hanya add ya? Bikin, iya. Hanya add, tapi kalau mau edit atau hapus, ada di website. Oke. 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 Ada lagi enggak, Mas Fabian? Udah, Bu. Kayaknya itu untuk progress-nya. Iya, Bapak-Ibu dari KSP. Ini yang aplikasi yang sudah kami buat. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau ada yang ingin lebih diperjelas gitu? Mas Resa, Pak Ruki? Oke. Oke. Selamat datang, Pak Agus. Pertama, terima kasih, Bu. Sudah memfasilitasi kebal. Paling yang ingin saya tanyakan dan tambahkan mungkin, Bu, yang kayaknya itu untuk melihat simpanan, Bu, yang belum ada di aplikasi. Oh, iya. Karena itu sebenarnya yang lebih dibutuhkan sebenarnya di aplikasi itu lebih untuk melihat nominal simpanan sama pinjaman dia. Oh, selain pinjaman. Kalau yang pengajuan sebenarnya kan kita juga masih offline. Ini lebih kepada kelimaan informasi bisa sekitar simpanan dan pinjaman. Oke, oke, oke. Kalau pinjaman sudah ada kan ya? Iya, sudah ada. Ini kalau di websitenya belum ada ya, Mas Febrean ya? Data dummy-nya ya? Kalau di website ada ya simpanan apa? Kalau di website itu ketika saya login sebagai user, simpanannya itu nggak ada menu, menu nambah simpanan atau sebagainya gitu. Nah, itu dia ini. Saya agak bingung, jadi saya pikir ini belum tersebut. Ternyata ini one way gitu ya, cuma admin saja yang bisa nambah. Atau gimana, Mas Febrean? Iya, karena kalau simpanan kan di input, sebenarnya di input dari kita sebenarnya. Oke. Makanya kemarin cuma yang di import itu, yang simpanan sebenarnya lebih ke simpanan. Oh, lebih ke simpanan. Kalau simpanan kan tiap bulan nambah tuh. Iya. Tiap bulan nambah simpanan. Kalau yang biar sekarang itu, kalau simpanan itu kita mau upload ke website itu, harus satu-satu gitu. Oke. Mas Reza, kalau di sini kita lihat, itu kolomnya kan nama, nomor keling, dan saldo. Apakah ini cukup? Belum sih, kalau ini yang simpanan itu ada di tab anggota yang didaftar saya kirim, ada tab simpanannya. Di sana ada beberapa jenis simpanan yang kita miliki. Ada simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela, simpanan umroh, dan simpanan hari kooperasi dan sebagainya. Ini ada beberapa jenis simpanannya. File yang dikirim itu memang kita lihat, kita juga agak sulit memahami isi file Excel-nya itu kemarin memang Mas Reza. dan baru ini, saya baru nge kalau yang mau diimport itu data simpanan, karena sebelumnya saya yang saya pikirkan itu import data anggota. Jadi yang dibuat ini... juga sih berguna banget yang itu sih untuk daftarin anggota kita, yang banyak kan masih istilahnya mah GAPTEC lah gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi masih koloknya, jadi bisa kita import untuk didaftarin ke website gitu kan. Tapi memang paling kalau memungkinkan itu simpanan sih kita upload data itu, karena memang sih itu yang jadi informasi nanti untuk anggota gitu. Tapi kan memang kalau itu kan kalau di anggota memang hanya bisa lihat simpanan dia aja gitu. Iya, iya, iya. Mas Reza, kalau melakukan hal yang sama seperti import anggota itu, tapi contoh cukup satu simpanan saja, simpanan pokoknya gitu aja gimana? Dicoba dulu. Bisa, bisa. Bisa, iya. Coba, tolong lihat yang menu simpanannya. Ini. Mas Reza, contoh nih ya, misalnya simpanan yang simpanan wajib aja, atau simpanan apa yang biasanya lebih ingin diketahui oleh anggota? Misalnya. Simpanan pokok wajib sih. Simpanan pokok dan simpanan wajib gitu, atau simpanan pokok wajib? Simpanan pokok, simpanan wajib. Simpanan pokok, simpanan pokok. Sebenarnya sih, semua pengen dilihat. Iya, 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 iya. Itu gak, 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 gak terceritakan kemarin itu, Mas Reza. Jadi saya nakatnya cuma anggota. Ya, kayaknya ini ya, miskomunikasi juga. Ah, miskom itu. Ini Mas Reza lagi mau coba apa? Mau coba... Nah, ini kami waktu baca ini juga... Dimong gitu, ini yang mana yang musti di... Iya, kemarin aku cuma bilang di tab anggotanya aja, cuma kemarin aku malah lupa juga, sorry. Karena kirain gak ada feedback sih. Yang di tab anggota. Nah, itu kan ada simpanan. Per bulan terakhir, itu yang ujungnya. Itu pinggirnya ada tab anggota, nama anggota, nama anggota. Ada simpanan pokok, pinjaman-pinjamannya juga ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini kayaknya sih lumayan besar juga ini ya. Kalau dikerjakan ya, Mas Webran ya, supaya ter-cover semua ini ya. Oke, oke. Mas Reza, gimana kalau untuk yang... Jadi ini kita sudah makin lama makin clear gitu ya. Bagaimana kalau yang simpanan ini kita simpan dulu untuk batch berikutnya gitu gimana, Mas? Boleh, Bu, gimana baik? Ya, gitu ya. Karena ini ternyata jenis simpanannya banyak. Jadi kalau misalnya kita mau ambil contoh satu juga, itu juga... Enggak lengkap juga gitu kan informasinya. Iya, iya, iya. Jadi mungkin nanti untuk batch berikutnya, kita ajukan lagi proposalnya gitu, khusus untuk menangani simpanan dan... mengambil data simpanan ini ya. Jadi berdasarkan tabel ini, import, eksportnya tabel ini gitu ya. Ya, gitu ya, Mas Reza ya. Iya, Bu. Paling gitu aja, Bu. Nah, kita simpan untuk yang berikutnya. Nah, kalau untuk yang sekarang sudah dibuat, apakah sudah bisa diikuti, Mas? Kalau misalnya nanti mau nambahkan news sendiri gitu, sudah tahu menunya ya, kira-kira ya, Mas Reza di sini? Tadi sudah jelas gitu ya penjelasannya? Iya, 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 ada. Oke. Kalau dari Bapak-Ibu yang lain, apakah ada yang mau ditambahkan? Tidak. 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 Apakah sudah cukup gitu, Mas Reza, Bapak-Ibu dari KSP? Sudah? Sudah? Apakah ada yang mau? Bangga Bapak Ibu, pilih ayam gitar segini Bangga, Bangga Bapak Ibu Bagus Tuh yang lain Teteh-teteh Nanti bisa sambil Jadi aplikasinya Ini nanti akan langsung Saya serahkan juga ke Mas Reza Supaya Bapak Ibu bisa Nyoba juga Tapi ya pasti dari website-nya Sudah bisa masukin news Jadi bisa dicoba Terus yang aplikasinya juga Nanti bisa langsung Mas Febrian, kalau nanti kita Kasih APK-nya ini ke KSP Itu ada berapa file yang akan Kita berikan dan bagaimana Cara menggunakannya Mas Itu kalau file-nya Sebenarnya yang harus diberikan itu Yang APK-nya aja Kalau untuk dipakai Yang APK-nya aja Nanti dibuka Itu langsung ada Bisa nginstal langsung Oke Coba bisa tolong Ditunjukkan Mas Kira-kira File-nya yang mana Daftarnya Jadi APK itu Contohnya seperti apa Kemudian Apa yang harus dibuat Ini Salah Ini kebetulan saya sudah Unwin Direct linknya Nah ini kan dia download Download file again Nah ini Langsung dibuka aja Sama Biasanya Terus ini langsung kayak gini Install aja Oke Nah langsung install Nah kalau udah di install Dia di menu ada Ini harusnya ada iconnya Kalau disini kayaknya gak ada Karena ini Emulator biasanya Nah kalau mau jalan Kalau mau jalankan ini Berarti APK-nya Di side load gitu Di side load maksudnya Dari komputer Terus dipindahin Manual ke Memory cardnya Handphone Terus Berarti bisa Oh saya udah Ini ada Saya kebetulan dengan Direct linknya sih Sudah apa Sudah siapkan Direct linknya Jadi linknya ini Bisa di Akses Lewat URL-nya Di Browsernya Handphone gitu Iya Bisa langsung Oh Oke Jadi nanti kalau URL ini Di Akses Diklik Langsung terdownload Sampai kannya Oke Oh Ya berarti nanti ini Oke berarti linknya ini ya Yang kita sampaikan Yang nanti Perlu disampaikan ke KSP ya Untuk bisa Download Mas Resa nanti saya sampaikan ini mas Linknya ya mas Oke bu Jadi setelah Diakses ini ya Kemudian di download APKnya Terus di install Terus langsung diakses Di Handphone gitu ya Kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan Bapak itu Oke Tidak ada Cukup ya Mas Resa ya Pak Ruki Tidak ada yang sama Kayaknya cukup bu Oke Oke Nanti kita mungkin tinggal coba-coba Sekaligus optimalisasi juga Karena kemarin masih Terkait Tendara Iya Iya Kalaupun nanti mau Perlu dilanjutkan juga Di luar Kegiatan Abdi Mas ini ya Kontak saja nanti Mas Resa Sambil Ya siap bu Untuk optimalisasi website Lebih ini Nanti saya mungkin Komunikasi dengan Mas Febrian Ibu ya izin Iya Bisa langsung Bisa langsung aja Sama Mas Febrian Ya oke Bapak Ibu Kalau tidak ada Tidak ada pertanyaan lagi Mungkin kita cukupkan Pertemuan kita sore hari ini Tapi Saya izin apakah Bisa ditampilkan Videonya Kita supaya Saya bisa ambil Ini Gambar Nanya Ambil saya Ini saya harus Oke ya Mas Febrian Bisa Kalau ditampilkan Pak Jadid Tidak bisa Oke Yang ada saja Oh Budiana Masuk Oke ya Saya izin screen Ya oke Ya Bapak Ibu Terima kasih Atas Ini ada Mbak Dewi baru muncul ya Oke Terima kasih Terima kasih atas Kesempatannya Yang diberikan kepada kami Tim Tewu Untuk Untuk Apa namanya Melakukan kegiatan Abdimas Ini di KSP Kebal Mohon maaf Mohon maaf Atas segala Kekurangannya Semoga Di kesempatan Yang berikutnya Kita bisa Optimalkan lagi Hasilnya ya Mas Resa Pak Ruki Terutama tadi Yang disimpanan Ini baru Baru Clear gitu Oh itu Ternyata Yang memang Diperlukan juga Nah jadi Untuk Yang sekarang ini Kami sekaligus Mau menyerahkan Apa Melakukan serah terima Serah terima produk Yang sudah kami Buat Nanti akan saya kirimkan Ke Mas Resa APK nya ya mas APK nya Dan link Untuk download APK itu Secara otomatis Di Apa Namanya Di Handphone Supaya bisa Dicoba-coba Ya dengan Ini Saya tutup Pertemuan kita Hari ini Mas Resa Mohon bantuannya Nanti untuk Administrasi Jadi untuk Daftar hadir Dan Yang lain-lainnya Seperti yang Waktu di tahap satu Ya mas Resa Ya Siap Bu Nanti PIC nya Mbak Dewi Oh PIC nya Mbak Dewi Oke oke Jadi apakah Nanti saya kontak Mbak Dewi Gitu atau gimana Mas Resa Nanti Mbak Dewi Langsung ke Ibu Oh oke Iya Iya Mbak Dewi Jadi Punten Nanti Sama dengan yang Di tahap satu Ya Mbak Dewi Ya Iya Ya Oke Ya terima kasih Bapak Ibu Semuanya Atas waktunya Atas Partisipasinya Semua Saya tutup Kegiatan Sosialisasi kita Sore hari ini Selamat sore Dan Semoga Apa ya Kegiatan kita Dan kerjasama kita Ini bisa berlanjut lagi Di lain Waktu Terima kasih Terima kasih Semuanya Sama-sama Terima kasih juga Sama sore Mari Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati